Halo, jumpa lagi dengan Tony Troy Channel. Di video sebelumnya telah dijelaskan cara mengubah ukuran image kartu BPJS agar mudah dimasukkan ke dompet. Nah, agar awet dan tahan lama, kartunya saya akan melaminatingnya. Bagaimana caranya? Akan saya jelaskan di video ini. Pertama, kita memerlukan setrika yang dipanaskan terlebih dahulu. Temperatur yang dipakainya sama dengan temperatur yang dipakai ketika kita menyetrika bahan tissel. Berikutnya, bahan plastik laminating ukuran KTP. Plastik laminating ini khusus untuk ukuran yang dipakai KTP atau ID card lainnya. Untuk melaminasi, teman-teman jangan menggunakan sembarang plastik, karena hasilnya tidak akan bisa maksimal. Plastik laminating ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko online. Saya akan tuliskan link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, kita masukkan kartu BPJS yang akan kita laminating pada plastik laminating. Atur lagi posisi kartu supaya pas di tengah-tengah. Selanjutnya, gunakan lapisan seperti lap supaya setrika tidak langsung bersentuhan dengan plastik laminating. Di sini saya menggunakan kain maskerbap untuk melindungi plastik laminatingnya. Oke, kita setrika pada bagian atasnya. Kita lihat hasilnya dulu. Bilas juga untuk bagian bawahnya. Oke, kita tekan-tekan bagian pinggiran-pinggirannya dari kartu ini dengan alat seadanya. Kita bilas-bilas lagi menggunakan setrika. Bilas lagi bagian belakangnya menggunakan setrika. Setelah plastik laminating melekat, kita perlu merapihkan bagian pinggirannya dengan memotong menggunakan gunting. Jadi, teman-teman, melaminating dengan setrika membutuhkan kepekaan untuk memperkirakan apakah plastik sudah merekat atau belum. Sekedar saran saja, sebaiknya kita melakukan percobaan dulu dengan melaminating memakai kertas biasa. Agar sudutnya tidak tajam, kita akan gunting ronde pada keempat sudutnya. Baik, teman-teman, proses laminating menggunakan setrika sudah selesai. Kartu ini sudah bisa digunakan mudah-mudahan awet dan tahan lama ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!